Jumat, 27 September 2024, bertempat di Azana Suite Hotel Antasari, perkumpulan perantau Jawa Tengah bekerjasama dengan Asperda dan Jobstreet Indonesia, menggelar acara kolaborasi pengusaha Jawa Tengah dengan tema Strategi Pengembangan Jaringan Bisnis dan Perekrutan SDM Unggul untuk Pengusaha. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke-24 Bapak Ermaan Suparno, Ketua Umum PRJT beserta jajaran, timpinan Jobstreet Baisik, narasumber, para pengusaha dan tamu undangan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Bapak Yuli Heru, Sambutan Ketua Umum PRJT Bapak Lele Sudarmanto, dan paparan tentang perekrutan SDM dengan teknologi AI oleh Bapak Eka Kurniawan, Head of Partnership Jobstreet Baisi. Jadi kami dari Jobstreet ingin sharing, saya izin dibawa supaya lebih akrab ya, bener-bener kelihatan. Jadi temanya buat para pengusaha, kita adalah perekrutan SDM. Nah orang atau BIN itu menjadi bagian penting dari organisasi kita, kantor kita, usaha kita. Jadi kali ini eksternya adalah digitalisasi rekrutmen karyawan berbasis teknologi AI. Masuk ke dalam inti kegiatan yaitu talkshow kolaborasi pengusaha Jawa Tengah, dengan menghadirkan pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama Bapak Didi Prasetyo Ketua Umum Asperda, Bapak Ali Badarudin Pendiri HP3KI dan Bapak Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke-24, dengan moderator Bapak Tekad Sukarno, General Director Solid Logistik. Harapan saya yang pertama, terkait dengan konsep kolaborasi, itu adalah suatu kebersamaan, di dalam mencapai suatu tujuan, tentunya potensi-potensi yang ada, kita inventarisir, kemudian pengusaha-pengusaha yang relative dengan potensi tadi, kita bangun, kita fasilitasi. Kemudian yang ketiga, bagi generasi muda Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek, ada peluang untuk bisa membuka usaha baru. Oke, terkait acara ini adalah, kita mengumpulkan saudara-saudara kita yang punya bisnis, khususnya masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek. Dalam rangka ini, kegiatan ini agar kita mendapatkan jaring, atau jaringan orang-orang Jawa Tengah, mendapatkan jaringan bisnis yang lebih luas, agar komunitas bisnis pengusaha yang kita bangun ini bisa menjadikan rumah jaring bisnis pengusaha Jawa Tengah di Paku Iban Jawa Tengah juga. Sebab itu, ke depannya kita berharap untuk memacu bekerjasama ini, kolaborasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kerjasama di antara para pihak, terutama Paku Iban Jawa Tengah, akan mendorong pengusaha-pengusaha Jawa Tengah supaya naik kelas. Dalam talk show tersebut, menjadi ajang tukar pikiran maupun sharing pengalaman antar para pengusaha yang hadir dengan narasumber, dan juga membuat program ke depan untuk saling berkolaborasi antar pengusaha. Selain itu, juga para pengusaha yang hadir dapat memperluas jaringan bisnisnya dengan diskusi satu sama lain. Acara dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari Ketua Umum PRJT kepada para narasumber dan sponsor. Jawa Tengah Kemudian yang sekarang berada di sini, ini adalah puncak daripada pertemuan. Setelah ini nanti tentunya, kebetulan saya juga diminta untuk menjadi Ketua Tim Kerumus dan Tim Eksekusi bersama dengan keterlarisnya Pak Sarmen. Tentunya habis ini kita akan kumpulkan, kemudian kita akan bungkus di masing-masing bidang. Saya berharap karena di sini juga saya kebetulan sebagai Kepala Divisi Ekonomi di BGT, saya berharap kegiatan penelitian serupa itu terus dijalankan. Karena ini kemanfaatannya betul-betul terlihat nyata dan memberi manfaat juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. khususnya untuk di bidang kami di Asperda Indonesia, terkait sertifikasi driver itu sangat penting buat kami di Asperda Indonesia. Harapannya adalah kegiatan semacam ini terus dilakukan oleh Pak Gui Yubani Jawa Tengah. Dan ini sesuatu momen yang sangat luar biasa sekali, seperti yang kita harapkan bahwa kita menginginkan memberikan satu fasilitas kepada pengusaha Jawa Tengah yang bisa memberikan satu upaya untuk berkolaborasi sehingga harapannya bisa meningkatkan dan menumbuhkan dari usaha-usaha yang digunakan oleh masing-masing. Kemudian yang kedua, juga memberikan satu kesempatan untuk bisa saling memberikan peluang dan kesempatan sehingga membuat satu kerjasama yang baru yang bisa menambah satu keuntungan yang bisa dirasakan oleh masing-masing bidang usaha yang digunakan. Diharapkan dengan terselenggarannya acara kolaborasi pengusaha Jawa Tengah, para peserta akan mendapat manfaat dengan adanya acara tersebut baik dalam pelebaran jaringan serta kemajuan bisnisnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. BCT! Kuyuk, Gaya, Sarkamasi! Jogtrik, Jaya!